Hai, saya Harits dan ini adalah vlog saya. Pada episode perdana kali ini, saya ingin berbagi tips supaya dapat 7,0 di tes IELTS. Saya ambil tes bulan Juni tahun 2020. Ini buktinya. Sebelum itu, saya mau cerita tentang latar belakang pendidikan saya dan alasan ambil tes IELTS. Tonton terus sampai habis ya. Saya lulus dari Mentari Internasional School Bintaro, lalu masuk ke Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia. Waktu saya kuliah, saya ambil kelas khusus internasional di mana saya diwajibkan untuk belajar di luar negeri selama minimal satu semester. Kampus yang saya incer adalah Melbourne University di mana skor IELTS-nya minimal 6,5 tanpa ada skor per part di bawah 6,0. Berbekal skill bahasa Inggris dari sejak sekolah sampai kuliah, saya ikut tes IELTS tahun 2014 untuk pertama kalinya tanpa belajar. Ya, tanpa belajar. Alasannya karena sudah pede dengan kemampuan bahasa Inggris dan bahasa Inggris bukanlah hal yang asing bagi saya. Lalu, apakah hasil pertama saya sesuai target? Jawabannya adalah tidak. Tes pertama cuma dapat 6,0. Itu kesalahan pertama saya. Tidak belajar. So, no matter how good you think you are, studying before the test is the must. Ini adalah tips yang pertama. Belajar. Setelah target saya tidak tercapai, saya lalu berdiskusi dengan teman-teman senior saya dan pilihannya jatuh pada Hanyang University di Korea Selatan. Selama kuliah di Korea, bahasa pengantarnya adalah bahasa Inggris. Saya juga sering berbicara dengan teman-teman dari berbagai negara, termasuk Eropa, Amerika Serikat, dan orang Korea yang bisa berbicara bahasa Inggris. Akibatnya, kemampuan bahasa Inggris saya meningkat. Dan itulah tips kedua dari saya. Jadikan bahasa Inggris bagian dari keseharian. Setelah lulus kuliah, saya belajar bahasa Mandarin di Beijing dan liburan di Shanghai. Lalu timbul keinginan untuk mendalami Master of International Business di Shanghai. Yang salah satu syaratnya adalah nilai minimal 6,5 di tes IELTS. Kali ini, saya harus berubah. Saya tidak mau mengulang kesalahan yang sama. Saya harus belajar. Untuk menghandle reading section, saya ikut latihan online setiap hari. Ya, setiap hari. Linknya teman-teman bisa lihat di kolom deskripsi. Tipsnya, pas nanti ujian, baca artikelnya pelan-pelan. Jangan terburu-buru. Karena jawabannya pasti ada di passage. Tinggal kita aja yang mesti jeli. Belajar listening juga sama. Saya ikut latihan online setiap hari. Nilai dan feedback bisa kita dapatkan secara instan. Dan hal tersebut bisa kita jadikan patokan untuk berlatih keesokan harinya. Tipsnya, pas lagi listening, fokus. Listening materialnya hanya akan diputar sekali. Konsentrasi harus terjaga dari awal hingga akhir. Kalau kalian bermasalah dengan daya konsentrasi, minum vitamin dan berolahraga secara rutin. Sekarang kita pindah ke writing. Selain latihan online, saya menggunakan Quora sebagai media saya dalam menulis. Di sana, saya membahas isu-isu global dan kemampuan menulis saya menjadi lebih terstruktur dan sistematis. Tipsnya, pas nanti ujian adalah manajemen waktu. Saya mulai dari yang kedua, di mana waktu yang diberikan adalah 40 menit. Setelah itu, selesaikan topik pertama dalam waktu 20 menit. Terakhir adalah speaking. Ingat, practice makes perfect. Udah, nggak ada cara lain lagi. Kalau tidak ada yang bisa diajak berbicara bahasa Inggris, well, kita juga punya teknologi internet yang bisa membantu kita berkomunikasi secara global. So, make the best of it. Oh iya, tips pas lagi speaking test di era pandemi, ngomongnya yang jelas dan agak sedikit dikerasin. Karena kan kita mesti pakai masker. Nggak usah buru-buru ngomongnya. Pastikan intonasi dan pelafalan kita jelas. Percaya deh, proses nggak akan mengkainati hasil. Skor IELTS saya sekarang menjadi 7,0. Dengan skor reading 7,0, listening 7,5, writing 6,5, dan speaking 7,0. So, Shanghai, here I come. Sebelum vlog perdana ini saya akhiri, kita recap selagi tips yang tadi ya. Satu, rutin belajar. Kedua, jadikan bahasa Inggris bagian dari keseharian. Ketiga, untuk reading, baca artikel pelan-pelan. Keempat, fokus nih pas lagi listening. Lima, latihan menulis itu wajib. Dan yang terakhir, cari partner untuk speaking. Untuk episode-episode berikutnya, saya bakal membahas lebih dalam lagi soal tips mengerjakan setiap session di test IELTS. Saya akan kasih triks juga sesuai pengalaman saya sebagai seorang test taker. So, jangan lupa like dan subscribe ya. Kalau ada yang mau ditanyain, don't hesitate to comment on the column below. Mau lewat email juga nggak apa-apa kok. Sampai jumpa, hari Science Out. Sampai jumpa, hari 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 Sampai jumpa. Terima kasih.